Berita terbaru Chelsea dengan pernyataan mengejutkan Victor Rossimen terkait kapan akan bergabung dengan Chelsea Legenda klub Jonobi Michael sarankan Todd Bully ikuti jejak Romana Bramovic dengan motoclub yang membangun Chelsea kembali ke jalur juara Andaikan Bojetino dipecat, dua nama pelatih baru siap merapat Armando Brojas segera cabut, nasib Nicolas Jackson makin berat, berikut ulasannya Victor Rossimen baru-baru ini telah mengkonfirmasi keinginannya untuk bermain di Premier League suatu saat nanti Chelsea menjadi yang terdepan mau menebus klausur pelepasannya senilai lebih dari 100 juta euro The Blues mungkin terpaksa menyerah mengejar Rossimen dan mencari penyerang lainnya pada bursa transfer Januari kali ini Pernyataan mengejutkan striker Nigeria tersebut membuat Chelsea harus bersabar Rossimen digabarkan siap pindah pada bursa transfer Juni 2024 Saya senang dengan presiden klub, saya memiliki hubungan yang baik dengannya, kata Rossimen Ia telah bersama saya sejak saya pindah ke klub ini pada tahun 2020 Saya juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya Bagi saya, ia merupakan sosok presiden yang selalu mendukung saya di dalam ataupun di luar lapangan Tentu saja saya memberikan segalanya untuk memenangkan skudu itu bagi mereka, kata Victor Rossimen Ketika ditanya mengenai kemungkinan pindah ke Liga Inggris, Rossimen mengaku Tentu saja suatu hari nanti saya ingin bermain di Premier League Tetapi untuk saat ini saya memiliki rencana lain dalam karir saya yang saya nantikan Ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu tentang ini, kata Victor Rossimen Sang striker sebelumnya mengakui bahwa ia memiliki jersey dari Chelsea dan Manchester United saat ia masih kecil Namun ia menolak kesempatan untuk bergabung dengan setan merah pada tahun 2020 Tidak akan ada keraguan tentang peluang yang ada dalam beberapa bulan mendatang Kini Rossimen telah menjadi salah satu penyerahan terbaik di dunia yang menjadi prioritas Chelsea Pada salah satu podcast terbaru legenda Chelsea, Jonobi Michael disebutkan Jika sang striker kemungkinan besar akan menyetujui kesepakatan personal dengan Chelsea Hal itu juga diungkapkan oleh Didi Drogba yang juga merupakan legenda Chelsea Saya tahu anak itu penggemar berat Chelsea Ini akan menjadi kejutan besar Suatu saat dia akan berada di tempat yang pernah membesarkan nama saya Kita tahu bagaimana pemilik klub yang sekarang berapapun siap dia bayar Kita lihat saja nanti dia memakai jersi biru kebanggaan Chelsea, kata Drogba Sang pelatih menjadikan penyerahan tengah adalah prioritas klub di bursa transfer kali ini Ia menegaskan jika klub bersabar menunggu Rossimen hingga musim panas Namun kemungkinan Chelsea masih akan mencari striker lain untuk mengarungi paru kedua musim ini Legenda Chelsea, Jono B. Michael telah memperingatkan Pochettino Bahwa dia harus dipecat jika hasil yang diperoleh tidak membaik The Blues terceceh diberikan ke sembilan kelas men Liga Premier Setelah menjalani musim pertama yang sulit sejak Pochettino ditunjuk sebagai pelatih Di sisi lain pelatih asal Argentina itu telah mendapat keuntungan dari pengeluaran besar-besaran musim panas ini dari Todd Bully Namun pengusaha Amerika itu belum menuai hasil investasinya Meskipun timasuan Pochettino masih berlagak di Piala EFA dan Piala Garabau Jono B. Michael yakin inilah saatnya bagi Todd Bully untuk meningkatkan tekanan terhadap Pochettino Meskipun ia mendukung mantan manajer PSG itu Jono B. Michael menyoroti perdekatan Romana Bramovic yang harus diguti oleh Todd Bully Pria asal Rusia itu terkenal tegas ketika menjabat sebagai pemilik Ia juga mengisyaratkan Pochettino juga harus mengambil resiko jika dia tidak mengubah performa bagi timnya Menurut Jono B. Michael sudah cukup waktu yang diberikan untuk Pochettino selama setengah tahun Dan kini sudah saatnya bagi Chelsea untuk meningkat di kelas men Kita sudah memberi mereka waktu, sudah setengah tahun dan sekarang saatnya untuk menang Si Chelsea tidak ada waktu, anda harus menang itulah moto kami kata Jono B. Michael Jika anda tidak menang, Roman mengeluarkan anda dan mendapatkan orang lain Jadi menurut saya itu seharusnya menjadi cara berpikir bagi pemilik baru Menurutnya sekarang sudah saatnya Chelsea harus memenangkan pertandingan Bermain lebih baik, berkembang dan mencoba bersaing Tahun kemarin Chelsea boleh terburuk Tapi tahun ini The Blues harus berada di papan atas kata Jono B. Michael Legenda Chelsea ini sangat dekat dengan Josh Mourinho Yang saat ini dikabarkan berpisah dengan Nice Roma Andai Pochettino dipecat dalam waktu dekat Memulangkan Josh Mourinho mungkin adalah pilihan yang tepat bagi sang pemilik klub Padahal pun pelatih top lain yang kini menganggur Dan dirasa juga cocok melatih Chelsea yang dipenuhi talenta muda Tahun lalu nama Hansi Flick mantan pelatih Bayern München yang pernah banen tropi Sangat terdikaitkan dengan kepindahannya ke Stamboer League Hansi Flick meraih banyak kesuksesan di Jerman bersama Bayern München Ia memenangkan gelar Bundesliga secara beruntun Membawa Bayern München meraih gelar Liga Champion Piala Super Eropa dan Piala Dunia Natar Klub pada tahun 2020 Pelatih asal Jerman itu baru-baru ini dipecat dari posisinya sebagai manajer timnas Jerman Ia juga bisa kembali ke klub yang ingin merekrutnya Hansi Flick akan membawa mentalitas pemenang kepada Chelsea Yang didukung oleh daftar prestasi yang mengesankan Ia dapat mengeluarkan tingkat performa yang lebih tinggi dari skuad muda di Stamboer League Dibandingkan dengan Bochettino Wolves berancana merekrut Armando Broda dari Chelsea Dengan status pinjaman sebelum bursa transfer Januari resmi ditutup Goal melaporkan bahwa Armando Broda masuk dalam rencana belanja Wolverhampton Di bursa transfer Januari ini Saat ini penyerang asal Albania itu memang tak menjadi pilihan utama bagi Bochettino Bahkan di musim ini dirinya baru tampil dalam tujuh pertandingan Sang pemain memang masih terikat kontra jangka panjang di Chelsea sampai tahun 2028 Namun peluang untuk melihat Broda hengkang bukanlah hal yang mustahil Terlebih The Blues juga berencana untuk merekrut penyerangannya di musim panas 2024 pendatang Tua nama yang masuk dalam daftar belanja adalah Victor Rosyman dan Evan Ferguson dari Brighton Chelsea sebenarnya menilai Armando Broda sebagai pemen potensial dan bagian penting dari masa depan klub Namun sampai saat ini dirinya masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya Meski Nicholas Jackson bisa dikatakan lebih baik dari Armando Broda Tracker Senegal tersebut masih terbilang belum tampil cukup mengesankan sepanjang musim berjalan Dari 24 pertandingan di semua kompetisi Nicholas Jackson berhasil membukukan 8 gol dan 2 asis untuk Chelsea Catatan tersebut masih berbanding terbalik dengan jumlah peluang yang ia dapatkan selama berseragam Chelsea Para fans menilai Nicholas Jackson satu-satunya pemain yang sering membuang peluang yang harusnya berbuah gol Tico perlu beradaptasi begitu pun dengan Armando Saya tahu keduanya adalah pemain hebat tapi mereka perlu waktu dengan sepak bola Inggris yang berbeda dengan sepak bola lainnya Saya percaya suatu saat dia akan menjadi lebih baik kata Bojetino Karim Benzema telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier di bursa transfer Januari ini Meski penyerang praktis tersebut baru bergabung dengan Aletihad di musim malas lalu Chelsea mendapat dorongan besar dalam harapan mereka untuk mengontrak Karim Benzema Dikutip dari Football London Satu hal yang pasti adalah kepindahan Benzema ke Arsenal tidak akan terjadi Yang akan menjadi kabar bagus di telinga Todd Wuhli Tracker berusia 36 tahun itu banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Stambring bulan ini Bojetino ingin lebih memperkuat lini depannya di jendela transfer Januari Selain itu Chelsea juga belum mundur dari perburuan penyerang AS Roma Paulo Dybala dan siap mengajukan tawaran Dini serang Chelsea yang alami krisis gol di musim ini Membuat Bojetino tetap gencar mencari wajah baru untuk membantu membenahinya Menurut laporan dari FN standar Chelsea akan melayangkan tawaran untuk menggait Paulo Dybala ke Stambring The Blues tetap melihat Dybala sebagai salah satu pemain yang tepat Untuk masuk ke dalam skema pelatih Argentina tersebut Chelsea juga punya kesempatan menggaitnya dengan harga murah Yang ini di angka 13 juta euro Untuk mengaktifkan kelas dulu rilis dengan kontra yang tersisa ke 18 bulan lagi Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga